Hari ini disini dan aku bakal lebih bahagia lagi kalau teman-teman bisa Coba dong nyalain sedikit kameranya Jadi aku ketemu nih mana muka-muka yang masih semangat Mana yang muka-muka, aduh udah mau beduk lapar nih Udah muka-muka lapar juga Kalau boleh, boleh dong nyalain kameranya biar aku juga semangat nih buat sharing Oke, teman-teman nama aku Mutia Hersanti Aku dulu dari Guda Dharma juga, sama kayak teman-teman Sekarang kerjaanku itu di program manager di Gojek Aku di Gojek udah lebih dari hampir, ya hampir 3 tahunan di Gojek sekarang Sebagai program manager dan kali ini uang lingkup kerjaan aku lagi lebih ke arah Learning dan developmentnya untuk ekosistemnya Gojek Makanya aku ketemu Heikal di Bangkit, ketemu beberapa teman-teman juga yang ikut Bangkit Karena aku juga salah satu PIC dari Gojek untuk program Bangkit Aku dulu dari komputer saya, aku lupa kelasnya kelas berapa, jujur Kayak udah, aku mau bangkit, aku berasa tuh mau bangkit Ini kan ya kak, jurusan komputer ya kak? Sistem komputer Iya, aku komputer sains Oh Iya, IA dulu ya IA, oh T, I, oh Jadi aku dulu IA, tapi aku kelas yang Bekasi Sekarang waktu ada kampus Bekasi ya Aku dulu di kelas Bekasi Jadi rumahku deken sama kampus jadinya join Beredar Maya Bekasi Gulag balik sih tapi Bekasi Depok Bekasi Depok Kalimalang kak? Kalimalang, iya Oh Beneran, Kalimalang Iya, secara orang-orang ini Kalimalang juga Aku Depok, tapi dulu pas sebelum offline sering main juga ke Kalimalang Yang ada dolphinnya itu ya kaya Iya bener-bener yang ada dolphinnya Itu dong tuh yang paling terkenal di situ Oke, pengennya ke dolphin aja Mudah, 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 mudah Terus gimana? Ya kenapa? Seru sih Kayak kuliah di Buddha Dharma itu serunya bisa pindah-pindah kan ya Kampusnya mobilitasnya tinggi kan Kayak di tingkat satu mungkin fokusnya di satu kampus Tapi di tingkat dua jadwalnya tuh berubah-berubah gitu Itu lumayan seru juga sih Kejeran juga sama dosen kayak takut telat atau apa Aku pernah loh diisit keluar kelas teman-teman Sama-sama Sama-sama Pernah juga, pernah juga Yang dosennya kayak strict banget Pokoknya jam segini masuk Kalo enggak udah gak bisa ini lagi Bahkan sekarang, sampe sekarang gak masih ada loh Kak Kayak padahal online Padahal online nih Tapi jam segini harus udah join Kalo enggak gak bakal di-accept Gak apa-apa Tapi itu ngajarin kita buat jadi lebih disiplin sih Lebih disiplin, lebih profesional Dan aku baru berasa sekarang-sekarang nih Pas aku kerja di Udah mulai kerja Baru berasa kayak Oh, ternyata Efeknya tuh ini loh Kediri aku Kalo misalkan aku disiplin Dan kalo misalkan aku keep profesional gitu Bener-bener Pasti ada Kata orang mah hikmah ya Buat diri kita Terus kakak waktu kuliah tuh Gimana sih Kak? Aktif gak sih? Atau aktifnya tuh dimana? Waktu kuliah Aku gak tau ya Kelas zaman aku Itu belum ada nih student club Kayak sekarang Kayak di NSL belum ada Jadinya lumayan susah banget Buat aku Buat cari temen Yang bisa brainstorm Selain temen-temen Yang ada di circle aku Atau ada yang di dalam kelas aku Jadi agak lumayan Belum terlalu rapi lah ya Untuk community-nya Sekarang aku makanya salut banget nih Begitu Aku waktu itu pertama kali tau Buda Dharma punya Student club itu Waktu student summit Tahun Dua tahun yang lalu Kalo gak salah ada beberapa yang dateng Haikal ya Kalo gak salah dateng Iya Kak Haikal dimana-mana emang Kak Ya disana aku paget kayak Oh ternyata Buda Dharma Punya student club Wah ternyata kampus aku berkembang Makin kesini makin baik Makin kesini makin baik Dan senang banget Dan beberapa juga Ngeliat temen-temen Buda Dharma Sudah mulai aktif Buat Ikut kegiatan ini Ikut kegiatan itu Karena pas zaman aku Itu kita bener-bener sama sekali Gak punya informasi yang cukup Buat misalkan Pengen join ini Pengen join itu Sudah-sudah harus struggling sendiri kan Sudah ada Satu club Untuk bantuin Jadinya Bangga sih sama Temen-temen yang ada di angkatan ini Bisa bikin Student club Buda Dharma Dan I hope Bisa membawa Kayak manfaatnya lebih Buat temen-temen Buat temen-temen Semoga temen-temen Mesti pada semangat ya Sore-sore Ya mau buka Walaupun gak Mau buka banget Ya semoga Pasti pada semangat Buat ikutin Diskusi bareng Kamuti Nah terus Pas kakak lulus tuh Sampai Bisnis Sampai sekarang tuh Gimana sih Kak? Jadi Barang lagi pas Waktu zaman aku itu Gak ada manggang kan Untuk computer science-nya Nah Tapi aku dapet kayak Semacam Advice dari kemen Yang sudah bekerja Dari alumi yang udah kerja Waktu itu kayak Kalau bisa lo banyak Ini exposure buat Dari industri Jadi lo tau kayak Waktu expect Nanti begitu lo lulus Jadi dulu Pas aku semester Tiga Atau semester Empat itu Aku join ke lab Join ke lab SI Malah aku joinnya Labnya Syarah Iya Aku joinnya Syarah Lab SI Jadi asisten Di sana Untuk Bekasi Terus Di semester akhir Aku lumayan Jadi Barengan sama Ngerjain strip sih Aku Magang di salah satu Perusahaan Asuransi Di Indonesia Jadi seorang analis Tujuannya Bukan buat memperdalap Apa yang aku pelajarin Di kampus Tapi lebih ke arah Kayak Aku pengen Merasain aja Kayak How does it feel To working How does it feel To be in the environment Outside of the classroom Aku pengen Merasain hal itu Jadinya Aku decide untuk magang Walaupun saat itu STS-nya gak ada magang Jadi Aku sempet diusir sama dosen Gara-gara Telat Jadi Tiduran Habis lembur Bangun-bangun Kayak oke Telat Jadi Sambil magang Sambil magang Sambil ngedi inskripsi Alhamdulillah Setelah Skripsi selesai Setelah lulus Aku udah mulai Kayak merasa Kok kayaknya agak lumayan Gak betah dengan Roll-nya sekarang Rol analis Dan pengen coba Kayak gimana sih Caranya Implementasi Apa yang aku udah Pelajarin di kampus Karena kan Masih bangga nih Aku baru lulus loh Aku lulusan Digital Science loh Masih bangga Gila sih Pride gitu Pride itu kini banget Jadi aku pengen banget Ngerasain gimana caranya Implementasi Apa yang aku tahu Saat itu Ke dunia kerjaan aku Jadi aku pindah Pindah role Dari seorang analis Aku pindah ke salah satu IT consultant Di daerah Kuningan juga Sama Itu jadi Software quality engineer Saat itu Karena That time I was feeling that I don't want to be Software engineer Untuk saat itu Karena aku pengen belajar dulu Dari Dari apa ya Bala kata Kalau untuk QA kan Gak bener-bener building Sesuatu dari Space Chef Jadi risknya juga Gak terlalu besar Saat itu Jadi aku pengen belajar dulu Dari QA Walaupun Kita juga QA Bikin automation juga Integrate system juga Develop DevOps nya Jaga jalan Nah Lumayan lama sih Aku jadi QA Disitu Sampai kira-kira Tiga tahunan Tiga tahunan Jadi QA Terus Balik lagi Aku bosan lagi Aku bosan lagi Dan Kayaknya aku Nama passion ku nih Kayaknya aku tuh Kok suka ya Kayak Sharing ke teman-teman Kayak dulu Pas aku Pas aku lagi jadi QA Ladi disana Aku banyak Bantu teman-teman ku Untuk bikin Kayak onboarding plannya mereka Bikin training untuk mereka Tapi aku paling happy Dan kebetulan Saat itu Ada opening di Gojek Sebagai program manajemen Program manajemen Ya udah deh Aku belum tau tuh Kerjaannya apa Karena seorang program manajer itu Kerjaannya gak cuman satu Fokus Jadi seorang program manajer itu Kerjaannya Bisa Di assign kemana aja Di saat Ada momen-momen kritikal Jadi misalkan Lagi ada kayak Critical issue Yang itu To be solved Nah seorang program manajer Bisa di assign ke sana Sebagai manajer Untuk bikin program Untuk solving That kind of issues Aku belum tau Kalau misalkan program manajer Yang disari sama Gojek itu Program manajer yang khusus Ngurusin untuk learning Nah pas Interview Baru dijelasin kan Tugasnya apa aja Dan kayak problem Apa yang coba di solve Dengan role aku Baru kayak Wah Ini menarik banget Menarik banget Dan kayaknya tuh Kayaknya tuh Ngikutin passion Aku gitu kan Dari Sharing-sharing Bikin program learning Buat teman-teman mahasiswa Giving back to community Gitu kan I feel like Oke this is the right time For me to like Moving on With the knowledge That I got from the previous Company Karena kan in a way Walaupun aku ngerjain Learning program di Gojek Tapi tetap aja Untuk komunitasnya di English Itu kan Tech community So I got View benefits That being Computer science student Dan juga Have experience As quality Engineering engineer Buat 3 tahun itu Jadi bekal aku Untuk kerja di Gojek Sampai saat ini Udah mau 3 tahun lagi Udah-udah Paling itu Dan sekarang aku lagi aktif Juga bantuin Di Gojek Foundation Namanya Yayasan Anak Bangsa Bisa Aku bantuin Yayasan Untuk building Tech talent into betternya Yayasan Jadi Five-five Banyak sih Banyak Pindah Tiba-tiba Pindah Tiba-tiba Sucing Berarti Berarti kakak tuh Orangnya Bukan bosenan sih Lebih kayak Apa ya Challenging-challenging Terus Ini kayaknya kurang Ini kayaknya kurang Jadi Nyari lagi Nyari lagi Sampai akhirnya Ketemu pasnya Di situ kak Di sekarang Kebetulan Sampai saat ini Masih disini Berarti Belum ada pikiran Mau pindah lagi kan kak Aku masih Seneng banget Ketemu teman-teman Kayak sekarang Ketemu teman-teman Mahasiswa Ketemu teman-teman SM kak Masih Suka banget Kayak Lebih ini sih kak Kayak apa ya Jadi ketemu orang baru kan Jadi ini lagi Cita lagi Bener Bener-bener Terus kan tadi kakak bilang Kakak di QA ya kak Terus di QA itu Kakak ngapain aja sih kak Terus jadi QA Dulu itu waktu aku join Ke ITK Asshulton itu Aku as Quality Assurance Junior Jadi masih sebatas belajar kan Sebatas belajar QA itu pekerjaannya Rowan apa aja Terus kayak Tools-tools yang dipakai Apa aja Terus harus ngapain aja Skillset apa aja Yang perlu dikuasain Terus Selama 3 tahun Akhirnya aku Dikasih satu tim sendiri Saat itu timnya Lumayan Multicultural Karena ada Jadi perusahaan aku yang lama itu Kliennya semuanya dari US Jadi timnya tersebar dimana-mana Ada yang di US Ada yang di India Nah aku dipercaya buat Leading satu tim Yang khusus nanganin satu Satu Apa aplikasi ya Mobile aplikasi Waktu itu Timnya ada di India Ada di US Ada di Paris Waktu itu juga Itu seru banget sih Kita bikin automation Untuk aplikasinya Gimana caranya Biar Ngetest aplikasinya itu Secara otomatis Karena kan Life of QA itu Bisa dibilang Lumayan repetitif ya Karena kita harus mengulangin Taste cases yang sama Setiap harinya kan Dan It's really up to us How we make it More efficient Sama gimana caranya Biar kita bisa bikin ini Lebih Less human Errornya Akhirnya Harus bikin automation Terus Harus jadi seorang Release engineer-nya juga Bikin pipeline development Pipeline deployment-nya CIC di prosesnya Pokoknya Around DevOps area-nya Nah Kalau QA Sekutaran itu Pekerjaannya itu Menarik banget Karena Bisa dibilang Seorang QA itu Adalah ujung tanduk Dari satu perusahaannya Soalnya Aplikasi itu bagus Apa enggak Syarah Itu tuh tergantung QA-nya Aku baru tahu Beneran Iya Bener Jadi aplikasi itu Kalau misalkan Belum dapat Approval dari seorang QA-nya Itu gak akan bisa launch Nah begitu Si aplikasinya Dapat approval Dari QA-nya Misalkan Sudah passing Beberapa kriteria Standard Yang company itu punya Baru bisa Kelolos Kalau enggak Akan terus berputar Di sana Balik lagi Bugs lagi Balik lagi Bugs lagi Berarti Istilahnya kayak Gate terakhirnya gitu Gak sih Kak Bener Kayak portal terakhirnya Banget Terus nanti Kayak Ngasih revisi Apa sih Kalau di perusahaan Mungkin kayak Oh ini belum bagus Berarti Kakak Ngasih lagi ke Developernya gitu Kak Bener Kita komunikasinya Erat ke developer Erat ke kliennya juga Karena kan in a way Kalau misalkan Kamu kerja di perusahaan Yang klien basis User kamu kan Klien kamu langsung Jadi harusnya mereka Yang tahu Mereka maunya Seperti apa Dan ekspektasinya mereka Saat aplikasi Seperti apa Jadi harus Tak tokan closely juga Selain sama developer Harus sama Klien juga Harus sama Businessnya juga Karena seorang QA Gak terbatas hanya testing Jadi QA itu bisa dibilang Pekerjaannya Bener-bener end-to-end Dari mulai Awal Project itu ada Sampai project itu Rilis Kita pastiin juga Kayak semua requirement Yang dipakai Di dalam project itu Sesuai dengan UX Standardnya Terus memposisikan diri kita Kalau misalnya kita jadi user Kira-kira Misalnya ini bagus Atau enggak Easy to digest Atau enggak Sampai ke proses testing Dan release Mungkin ini Apa ya Aku baru Baru tahu sih Kayak QA itu Bener-bener getah Soalnya aku tuh Paling taunya Kayak developernya Terus UX designer Kayak baru gitu-gitunya Doang Tahunya Jadi kayak Baru tahu Jadi Mungkin ini jadi Insight juga Kalian mungkin tertarik nih Sama QA Tadi Kakaknya udah jelasin Oh ini Salah satu pertanyaan Awal juga Aku kelewat tadi Mungkin buat sebagian orang Sama aku juga Kadang tuh suka bingung Gitu kak Sama Enggak tahu Apa aja sih Yang harus disiapin Di CV gitu Apalagi kalau misalnya Kita mau nge-apply CV kita di Perusahaan Perusahaan-perusahaan gitu Kalau kakak kemarin Kayak gimana kak Kalau aku sih Untuk Sebagai fresh graduate Waktu itu CV aku itu Simple Aku enggak Bikin CV yang terlalu Panjang Karena Jadi aku tahu Recruiters itu Banyak banget nge-screening kan Dan sekarang juga Pekerjaan aku Banyak counterpart juga Sama hiringnya Jadi tahu banget Kayak satu recruiters itu Paling cuma punya waktu Kita sepuluh detik Buat CV kita Jadi Please ensure That you put all the skill set All the experience You have Itu on top of your CV Karena Enggak akan ada chance-nya Recruiter baca Sampai akhir banget Kalau misalkan Bagian atas kamu Enggak menarik Jadi Ensure itu dulu Satu Menarik dulu Jelas Nama kamu Semua informasi Related jelas Terus kayak Passion kamu dimana Itu jelas Itu harus ada banget Biarnya perlu tahu Karena kan Kalau misalkan Masih fresh graduate Biasanya masih bingung ya Mau jadi apa Pengen jadi apa Karena belum ada pengalaman Iya Karena belum ada pengalaman Sebenarnya kan Jadi Find your passion And put it in your CV Kayak kamu tuh Pengennya jadi apa Di sana Terus juga Taruh juga Skill set up aja Yang kamu udah Pelajarin di kampus Enggak perlu semuanya Mungkin satu atau dua Tapi yang kamu yakin banget Kamu tuh Bisa Ngerjain itu Gitu Ternyata kalau bahasa Programman Kan banyak banget Dan berkembang terus ya Enggak bakalan Mungkin kita bisa Kayak taruh Semua di sana Dan agak lumayan susah Bukan impossible Tapi agak lumayan susah Buat Satu orang Untuk menguasai semua Programming Jadi Ensure aja Kamu bener-bener Pelajarin satu atau dua Tapi kamu yakin Kamu going deep Into that tools Dan ngerti banget Fundamentalnya Coding itu apa Fundamental coding itu Penting banget ya Teman-teman Karena Dulu Aku pernah kayak Semacam Ngeranting gitu ya Kok guna Dharma Ngajarinnya Bentang kayak gini sih Ke flowchart lagi Bener-bener Aku gak ngajarin tools Yang keren-keren sih Kayak Iya bener Gitu Gue sempet keren sih Kayak gitu Tapi pas aku Pas aku mulai kerja Baru kayak Oh Pantesan Ternyata ini Yang dibutuhin Buat kita Driving gitu Jadi Aku agak lumayan Grateful sih Aku Diajarin hal-hal itu Di guna Dharma Karena bener-bener Apa yang aku pelajarin Di guna Dharma itu Bukan Tentang tools-tools Yang fancy Tapi lebih ke arah Fundamentalnya Iya Itu yang dibutuhin banget Buat kita keep up Sama Perkembangan teknologinya Gitu Di Gojek juga sama Semua Anak-anak yang baru masuk Yang mentornya sama aku Pasti aku bilang Lo gak perlu ngerti Semua bahasa Pemohgraman Asal Eh ini kita bahasanya Bebas aja kan ya Formal ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Iya makanya Jadi Yang penting Ngerti fundamentalnya Lo tau cara Clean code Gimana Lo tau Lo tau OOP Implementasi kayak apa Gak cuma teorinya doang Tapi bener-bener implementasi Sampai dalamnya gimana Lo tau Kalau memang pilihnya Functional programming Tau gimana Functional programming itu Dari A sampai Z Gak perlu belajar Toolsnya Tapi fundamentalnya Dulu Kuat ya Dan ini momen-momen Buat teman-teman Banget nih Buat bener-bener Belajar going back To the fundamental things Karena kan Teman-teman kan Ibaratnya masih Semangat belajar ya Masih kayak Gelas yang Belum penuh lah Isinya gitu kan Masih mudah banget Buat diisi terus kan Jadi ini momen yang tepat juga Sih buat teman-teman Kayak going back Reflect ke diri Teman-teman masing-masing Kayak Gue udah kuat belum Sebenernya Fundamentalnya Karena itu penting banget Sebelum Jumping ke tools Terus ditaruh di CV Terus juga Experience Experience Seorganisasi Itu juga penting Karena buat seorang Fresh graduate Kemampuan dia Kemampuan profesional Skills dia Itu bisa Divalidasi dari Organisasi yang dia Ikutin Dan ekstra kulitur Apa aja yang dia Jalanin pas dia Ada di kampus Jadi Ensure juga Itu ada di CV kalian Itu sih Paling intinya Yang perlu ada Kalau ada certificate Atau portfolio Will be great Jadi aktif di githubnya Githubnya jangan Diberin aja nganggur Merah Dibikin hijau tuh Kalau bisa githubnya Karena Percaya deh Kita ngecek Kita ngecek Sampai ke githubnya Jadi kalau memang Punya project nih Walaupun project thank you Ya Barat kata Ya gak dibayar Tapi gak apa-apa Itu bisa jadi bagian Dari portfolio teman-teman Taruh di github Githubnya taruh Sebagai portfolio di CV Itu bakal ngasih nilai Plus Plus Banget Gitu teman-teman Jadi Seperti tadi ya Jangan Sebelum terlambat Kalian harus Ikut nih Apa Organisasi Komunitas Terus Kan kemarin tuh Udah ada sesi sharing ya Gimana jadi Core team DSC Nah nanti Kalau kalian ada Eh nanti kalau misalnya Kita udah mulai buka Open recruitment Kalian langsung Apply aja Karena itu Berguna banget Jadi sebagai komunitas Atau organisasi Tapi Dari UA Ke program manager ya kak Itu kan Dari technical Ke non-technical Kan ya kak Itu Apa ya Tantangan sama Adaptasinya Gimana sih kak Dari Pekerjaan yang tadinya Technical ke non-technical Adaptasinya Jujur Agak lumayan Agak lumayan seru Karena Iya Rupa datasi Lumayan seru Soalnya Kalau misalkan Kita yang biasanya Nguoding doang Di depan laptop Itu kan Tiba-tiba problem kita tuh Cuman antara kita Sama laptop ya Yang dimana Percayalah laptop itu Komputer atau mesin itu Lebih Nurut dan lebih Mudah untuk Di Ajak kolaborasi Dibandingkan manusia Jadi Pransisi Begitu Pindah ke Gojek Dimana harus jadi Program manager Dan harus managing people Dan managing program juga Serunya adalah Tiap Orang sakit nih Isi kepala Beda-beda Punya ekspektasi Juga pasti akan Beda-beda Cara kerja yang juga Beda-beda Itu agak lumayan Seru untuk Ngejadiin satu Visi nih Biar programnya jalan Itu juga seru banget Dan itu Struggle banget Buat aku Karena 3 tahun Aku jadi QE Gak terlalu banyak Interaksi Untuk people management Itu lumayan seru Tapi Kebetulan Di Gojek Aku ketemu Sama teman-teman Dan senior Dan mentor-mentor Yang baik Yang mau sabar Untuk Nge-guide aku Pelan-pelan Jadinya Transition processnya Gak terlalu Kalau selama jadi Program manager Tuh tantangan Yang udah kakak Hadepin Tuh apa aja sih Kak Terus gimana Kakak nge-handlenya Kalau untuk Selama aku jadi Program manager Di Gojek Satu ya itu tadi Managing people Is not easy Jadi buat kalian Yang punya aspirasi Buat misalkan Jadi project manager Atau product manager Atau program manager You need to learn How to Manage people How to set people Expectation Terus juga Kita harus belajar juga Gimana caranya Berkomunikasi Dengan baik Ke orang lain Karena itu nanti Menjadi kuncinya Effective communication Lalu challenge-nya Juga adalah Karena Indonesia ini Landscape Education-nya Agak lumayan Unik kan Jadi walaupun Startup Tech startup itu Berkembang terus Di Indonesia Tapi somehow Kurikulum di Indonesia Itu tuh Belum bisa kecap Sama apa yang Dibutuhin Sama industri Saat itu Nah itu challenge Banget Karena kita harus Nyesuaiin Gimana caranya Kita nyesuaiin Materi pembelajaran Yang gojek kasih Biar bisa Ngasih enough Exposure Ke teman-teman Yang ada di kampus Tapi juga Nggak terlalu Membebankan Nggak terlalu Memberatkan Karena kita Nggak pengen Kita nggak pengennya Teman-teman Jadi kayak Disuapin Kita pengennya Justru teman-teman Ngerasa kayak Oh gue udah dikasih Exposure Gue pengen cari Lebih sendiri Karena itu Belajarnya efektif Nggak nunggu orang Tapi coba Untuk kayak Explore sendiri Itu challenge-nya sih Bikin proses Learning yang Menarik dan Engaging juga Sebuah challenge Karena Kan balik lagi Landscape education Innovation-nya Kan lebih karena Kayak how to Memorizing Gitu kan How to Memorizing How to Understand What people Saying Nah tapi Untuk bagian Experimental Experimentation Terus untuk bagian Kayak Interactional Itu agak Lumayan kurang Kalau misalkan Kita bagikan sama Landscape education Agar lain-lain Nah itu juga Satu challenge Tersentu deh Karena nggak semuanya Open sama Hal seperti itu Jadi Ada satu Satu Metode Yang kita pakai Di Gojek Engineering Bootcamp Itu namanya Socrates Method Socrates Method Itu dimana Kalian itu Di challenge Untuk Mengemukakan Apa Opini kalian Dan Kalau bisa ya Debate aja gitu Di sana Dari debate itu Nanti kelihatan Mana yang ngerti Mana yang enggak Dan kelihatan juga Kadang-kadang ada Hal-hal yang Belum ke mention Akhirnya kebuka Di situ Nah itu belum semua Ya itu Bukan semua orang Bisa Accept that Kind of Learning Style Untuk sekarang Dan itu challenge Buat kita Meng Apa ya Mengintroduce Learning method Kayak gitu Sekarang Menariknya Secara Di luar Di Singapura Atau di India Learning method Socrates itu Sudah 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 Familiar banget Untuk mereka Jadi mereka Nggak terlalu Susah untuk Endapnya Jadi kalau misalkan Aku bawa Bootcampersku nih Misalkan Untuk bootcamp Di Gojek Dan bootcampnya Kebetulan lagi Di Singapura Atau di Bangalore Itu Aku harus bener-bener Keep attention banget Ke mereka Karena takutnya Ada culture gapnya Itu kan Culture gap yang lumayan Berat Yang paling besar kan Antara Indonesia Sama negara lain Nah itu yang Coba di blend Dan Lumayan true sih Iya Bener sih Soalnya Tadi aku juga denger Cita kakak Wah Ternyata tuh Bener-bener Luas banget Terus kayak Oh Begini ya Terus mungkin Ini Teman-teman juga Penasaran Kakak selama kuliah tuh Cara belajarnya Gimana sih kak Apakah kakak ikut Kayak Udemy Atau Decoding Atau Gimana kak Zaman aku Belum ada tuh Udemy decoding Belum ada Belum ada Atau belum populer Mungkin ya Karena Pas aku Kuliah itu Kayak Apa ya Ibarat kata Software Engineering development Masih baru banget Java aja tuh Baru masuk Waktu itu Java itu Baru-baru Ibarat kata Baru hype lah Aku masih belajar Pascal dong Waktu itu Iya Tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat 2 gitu Pascal Iya Masih belajar Pascal Masih belajar VB gitu kan Cara belajarku adalah Jadi aku Perbanyak temen Satu Aku perbanyak temen Dari temen-temenku Aku belajar Jadi misalkan Temenku tau Oh eh ini ada Ini yang baru nih Coba deh lo liat Belajarin Aku belajarin Terus aku juga join Ke laboratorium Itu juga jadi Cara belajar aku Karena aku Tipe orang yang Bisa belajar Kalau misalkan Aku juga Bantu untuk sharing Karena begitu Aku sharing ke orang lain Mau gak mau Aku harus cari tau Aku harus kayak Dalemin dulu ilmunya Baru aku bisa sharing ke orang I can learn Dari sana Tapi selain itu Aku lebih ke arah Kayak Itu tadi Belajar dari orang lain Juga Aku bukan tipikal Yang Tipe bookworm Banget Karena Gak terlalu Gak terlalu suka Baca buku Pusing Mataku tuh minusnya Udah hampir 8 Jadi kayak Gak bisa lama-lama Jadi gak bisa lama-lama Gitu Buka buku Jadinya Aku bukan tipikal yang buku Tapi aku Suka banget Explore Artikel-artikel yang seru Terus kayak Video-video Tutorial Tutorial Itu di-explore Terus lanjutin Explore sendiri Terus sih Belajarnya gitu Nah kalau sekarang tuh Enak Udah ada Kayak Coursera kan Udah ada Udemy Terus yang gratis Juga banyak Ada proget Ada coding juga Dan banyak juga Yang nyediain Training-training kan Kayak kemarin Bangkit Gojek juga nyediain Banyak training Sebenernya buat temen-temen Gitu kan Jadinya udah enak banget Setidak pilih aja Temen-temen Mau belajarnya Gimana sesuain sama Tipe temen-temen Karena Ada yang belajarnya Tipenya harus baca kan Ada yang tipenya Kinesetik Yang harus kayak Banyak gerak gitu Tip aku itu Harus banyak gerak Ada yang belajarnya Harus kayak Tipi Tipikal listening Jadi find out Your learning type dulu Temen-temen Begitu temen-temen tahu What is your learning type Nanti akan mudah Kedepannya Buat figure out What kind of tools Atau resource Yang temen-temen butuh Untuk belajar Mungkin Kalau aku sendiri sih Tipenya yang Apa ya Yang Harus sama temen sih Kayak Biar semangat aja gitu Kalau ketemu temen tuh Jadi ngobrol Terus bisa saling sharing Tapi ya gitu sih Salah satu Apa Kayak Apa ya Kayak bisa Boomerang gitu Jadi kadang Kalau sama temen Jadi kasihkan Ngobrolnya Nongkrong Tadi ya Mau nongkrong Jadi cuman Nongkrong doang Kayak gitu Jadi Iya sih Bener kayak tadi Jadi Sering-sering cari temen Apa Cari-cari Tama banyak temen Jadi kalau misalnya Ada yang ini Yaudah Ketemen yang ini Terus kalau dia pinter yang ini Bahas yang ini Jadi Apa Bisa sharing-sharing Yang beda-beda Mungkin temen-temen juga Disini Pada Kayak gitu juga Bisa diambil Cerita dari Kakak Kamuti Cara belajarnya Buat temen-temen juga Yang mau nanti Mungkin jadi Apa Juniornya Kamuti Nanti Di Gojek kan Iya loh Aku tunggu loh Tuh Ditunggu guys Oke Senior itu udah ada disana Kemudian aku ketemu Baru masuk Si dosen Salah satu dosen Udah darah join di Gojek Sebagai Software engineer Apa security engineer Aku lupa Dan dia dosen aku Kebetulan Jadi Kayak Wah Pak kita ketemu Disini Don't call me pak Dia bilang Anda sekarang tuh Udah Udah sejajar Maksudnya Kayak sama-sama karyawan Kan jatohnya Iya bener Sama-sama karyawan Jatohnya Aku penggil lama sih Jadi kayak sekarang Aku tipikal Aku sepuluh rata semua Aku penggil lama Biar Apa ya Biar lebih Klik aja gitu kan Kalau kerja Iya bener-bener Nah sekarang Kita mau masuk nih Mungkin teman-teman Udah pada Penasaran Udah pada Ngasabar Jadi pada-pada Nanya Di slido Sekarang kita bakal Buka-buka slidonya Nah ini Pertanyaan pertama Dari Adam Rozak Sobari Aduh Ini Adam Rozak Sobari Ini lead DSC Sekarang kak Wah Adam 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 juga ikut bangkit Oh Nah Ikut bangkit juga Kalau gak salah Cloud ya Adam ya Kalau gak salah sih Wah keren 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 Tolong benar Tolong benar Oke Ini pertanyaan dari Adam Kak apa Ada kualifikasi tertentu Supaya keterima di intern Gojek Aku habis liat-liat untuk software engineer di Gojek Bukannya summer Supaya aku bisa prepare Benar Jadi sekarang memang belum kita officially buka Tapi ini karena Aku ketemu teman-teman dengan Dharma Jadi biar teman-teman bisa prepare Jadi iya kita akan open summer program Ini dapet infonya keren banget ya Dapet info dari gimana Selang dalem Tanda Jadi kita akan buka internship summer program Untuk di Gojek itu dua kali Nanti Summer sama winter Summer itu biasanya bulan Juni Dan biasanya akhirnya udah akan dimulai minggu depan Atau minggu-minggu lagi Biasanya gitu Yang bisa dipersiapkan adalah Satu Sama yang tadi aku bilang Kalian harus punya satu atau dua Teknologi yang memang kalian kuasain Gak usah semuanya Yang penting Misalkan nih kalian ngerti Java Atau ngerti Python Atau ngerti Ruby Atau Golang Yaudah Itu aja yang kalian pelajarin Dalemin dulu gitu Itu sampai ke kulit-kulitnya Sampai ke akar-akar pendana Ngertiin Make sure kalian ngerti Terus Yang paling penting adalah Untuk seorang interns Itu yang kita lihat Bukan seberapa jago dia pakai Puls atau pakai teknologinya Tapi seberapa dalam Pemahaman dia sama fundamental skills Sama data structure Sama arsitektur Itu kayak gimana Terus sama kayak OOP Terus Clean code Kalau misalkan Udah pernah coba clean code Itu dua yang kita cari Untuk di Gojek ya Karena di Gojek kita bener-bener Take clean code Dan Didi Seriously Soalnya Kalau misalkan kita gak kodenya Kita kodenya kita gak clean Dan gak peti Jadi Impactnya banyak banget Dan ada jutaan orang Yang kena impactnya nanti Sama kode kalian Jadi bener-bener Ya tekankan Untuk bisa Untuk bisa Ngoding di clean code Gitu Jadi itu sih Sebenarnya yang perlu disiapin Balik lagi ke fundamental Data structure-nya Pelajarin banget Bentuknya gimana Dan Pelajarin dalam hal ini adalah Bukan hanya sekedar kalian Tahu cara pakenya Tapi juga kalian Ngerti Ini ini untuk apa Jadi begitu Misalkan problem statementnya Diganti sedikit Ditweet sedikit Dan kalian disuruh Ngejelasin Kalian tetap bisa Adjust Iya Tetap bisa Tetap bisa adjust Dan tetap bisa menjelaskan Itu dengan baik Dan itu Bukti kalau misalkan Kalian Juga paham banget Gitu Sama apa Yang kalian jelasin Itu sih paling Yang dibutuhin Untuk software engineer ya Sama learning agility Banyak Baca Banyak Nonton video Belajar Tutorial Karena Kalau kalian ketemu aku Di interview-nya Yang ternyata Akan aku gali Di sana Kalau yang nonton Mungkin masih Bisa Kalau yang baca Kayak Aduh Berat 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 Oke Next Next Pertanyaan Ada aturan sendiri Nggak sih Kak Buat bikin CV Selain Mentingin yang ada Yang dari aspek Kakak sebutin Aturan sendiri Sebenarnya As long CV kalian itu Simple dan mudah Dibaca ya Karena balik lagi Mostly recruiter itu Punya waktu Cuma 10 detiknya Teman-teman Buat bacanya Kalian bayangin Kalau misalkan CV kalian Kecuali kalian apply Buat graphic designer ya Atau buat Design team Beda cerita Karena harus menarik Mungkin kan Portfolionya Jadi kalau apply Untuk software engineering Atau untuk bagian teknikal Just make it simple And concise Jadi yang penting Nama kalian jelas Informasi yang kalian Taruh disana itu Kayak Nomor handphone kalian Benar-benar nomor handphone Yang bisa dihubungi Email kalian Email yang valid Dan bisa dikontak Dan taruh paling atas Portfolio yang kalian punya Sama skillset apa aja Yang kalian punya Itu udah lumayan Udah cukup sih Kalau menurut aku Balik lagi Yang bakal pertama kali Dilihat sama rekontosnya Itu atasnya dulu Kalau atasnya udah Menarik Dan emang udah concise Dia bakal lanjut Baca sampai bawah Jadi kayak harus bikin Impress dulu Duluan gitu ya Nah 10 dari pertama itu Harus bikin impress dulu Baru mungkin rekontos bisa Oke kayaknya aku pengen Spend waktu lebih lama deh Buat Buat CV tuh harus yang kayak ada Desain-desainnya gitu Atau yaudah polos aja Gak apa-apa gitu Gitu Kalau di Kalau aku ya Personnel aku Aku gak masalah CV-nya mau polos apa Enggak Soalnya tadi informasinya lengkap Kecuali Kalau kamu apply untuk Desain Beda lagi ceritanya Soalnya kadang Suka gitu sih Kadang kalau bikin CV Kayak aduh Pake desain gak ya Kayak aduh Bikin apa nih Soalnya Kadang gitu kan Kalau udah gak Misalnya Misalnya isinya gak Isinya gak seberapa Tapi Kadang-kadang tuh Ada yang mau Udah deh Desainnya aja Yang dikencengin gitu Itu bebas sih ya Karena tergantung preferensi Masing-masing Sebenarnya kalau untuk desain Cuman Aslah mau Gimanapun desainnya Aslah simple Dan mudah untuk Dibaca Jangan ditaruh Emailnya di tempat yang Tersembunyi gitu Kecil Biar style-nya bagus gitu Gak bisa dibaca Gak bisa ngeliatnya Jadi menurut aku Just keep it simple Tapi concise Ini tuh lengkap Wah gitu Jadi teman-teman Yang mau pada intern Apalagi intern di Gojek Itu salah satu tipsnya Dari orang Gojeknya langsung Jadi simple aja Yang penting Tadi ya Atasnya tuh Menarik Jadi bisa Lalu screening ya Kayak Bener Itu dulu Dibarikan kan Kalau kalian ngetok pintu Kan mau dapat Intansi Atau mau dapat kerjaan itu Dibarikan pengen masuk Ke satu keuangan tertentukan Atau rumah orang gitu kan Kalau ketokan pintunya sendiri Nggak dibukain pintunya Gimana mau masuk gitu kan Nah itu screening itu Ibaratnya kayak gitu Begitu teman-teman Oke Next Wah Adam pengen Satu tim sama Mas Giri Iya Oh waktu bulan November Eh aku lupa Oktober apa November gitu Kita pernah mengundang Kak Giri Kak Oh iya Mas Giri itu salah satu mentor Di Goakademi juga Jadi program Ternyata namanya Goakademi Dan mentora salah satunya Mas Giri Untuk cloudnya Iya 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 dia Aku itu bahas Kalau juga Terus yang Ini pertanyaannya Apakah seorang fresh graduate Bisa melamar Menjadi program manager Ataukah ada tingkatan karir Untuk bisa ke tahap tersebut Bisa jelasan Kak Untuk program manager Kebetulan karena Hintinya di program Di manajemen ya Di manajemen things Dan people management Saran aku Mendingan Untuk fresh graduate Yang pengen ekspresi Pengen jadi program manager Itu pertama Daftar dulu sebagai Associate product manager Misalkan Jadi udah dapet dulu Sense of How to manage people How to manage Setiap time Team Terus juga Komunikasi yang baik Dimana Karena itu bakal jadi Landasannya Seorang program manager Kebetulan untuk Gojek sekarang Kita belum Buka sih Untuk yang level Juniornya Tapi Biasanya kita ngambil Emang orang-orang Yang udah punya Satu atau dua tahun Pengalaman Sebagai Di manajemen Real things ya Untuk jadi program Manager juniornya Untuk fresh graduate Yang penting Pengalamannya dulu Jadi Misalkan nih Kalian punya aspirasi Pengen jadi apa Tapi Misalnya Jadi program manager Misalkan Kan Untuk jadi program manager Itu butuh pengalaman Managing people Yaudah Saran aku ya Saya pekerjaan Apapun Terima aja dulu Nah dari sana Kalian grow Belajar disana Belajar managing people Disana Belajar Managing time Itu penting banget Disana juga Baru nanti Begitu kalian Rasa kalian udah ready Buat Apply ke Karir yang kalian Pengen Aspirasikan Yaudah Baru apply Nah soalnya Kalau misalkan langsung Agak lumayan Susah Teman-teman Karena biasanya Fresh graduate itu Dikasihnya Roll-roll yang lebih Ke arah Generalis dulu Di awal Jadi kalian bisa pilih Sebenarnya kalian tuh Pengen nih apa Dan Skill set kalian tuh Matchnya dimana Baru baca ya Namanya Gojek fanboy Pengguna setiap Gojek sekali Oke next Program manager Sama product manager Itu Sama gak sih Kak Kalau beda Bedanya apa Oh iya mungkin Orang-orang masih pada Kayak Mirip-mirip Tapi kok beda Gitu Iya serupa Tapi asal Memang Beda Ada tiga Ada tiga jenis Ada tiga jenis Malah juga Bukan cuma produk Sama program Tapi ada satu lagi Project Bedanya itu Di scope Dari orang Dari stakeholder Yang dimanage Kalau misalkan Product And goalnya Adalah bikin produk Jadi Orang-orang Yang dimanage Adalah tim Yang tergabung Di dalam satu Produk tersebut Developernya Tim datanya QA-nya Tim researchnya Desainnya Itu orang-orang Diajak Biasama-sama Product manager Seorang product manager Project manager Biasanya scope-nya Lebih Kecil lagi Dari seorang product manager Jadi biasanya Scope project manager Itu adalah Subsetnya Dari product Misalkan Ini product manager Ini lagi punya Project untuk Mengembangkan Salah satu Bagian dari Aplikasi apa Biasanya itu Nanti di handle Sama satu project manager Nah kalau program manager Outputnya Karena dia program Program itu Kolaborasinya Itu tuh lumayan Luas Karena kolaborasinya Gak cuman Di satu tim tertentu Tapi kolaborasinya Di semua tim Misalkan Kayak aku Karena aku Ngurus ke learning Jadi kan learning Itu luas ya Gak cuman engineering Gak cuman Gak cuman management Gak cuman research Gak cuman design Gak cuman data Tapi banyak banget Jadinya Orang yang aku harus Manage itu Dari berbagai Macam function Jadi scope nya Lumayan luas Dan Stakeholder management nya Juga lumayan Kiwi Nah bedanya Di situ sih Jadi kalau Product tuh Kayak lebih general Gitu ya Kalau Product Iya Justru kebalik Product dia Lebih spesifik Lebih spesifik Ke satu product Yang memang pengen Dibikin Misalnya dia pengen bikin Go right Waktu itu ya Nah Untuk product manager itu Dia scope nya dia Memang spesifik Gimana caranya dia bisa Release itu Go right On time Dengan cara ya Dia ada orkestrator Kalau kita bilangnya Dia ada orkestrator Teamnya Jadi gimana caranya dia manage Engineer nya Gimana cara dia manage QA nya Di team design nya Gimana cara dia manage Business people nya dia Itu product Nah Kalau program ini And goal nya lebih cara Kayak handling critical issue Yang saat itu Lagi dihadapi Sama si company nya Secara company wide nya Gitu Jadi lebih luas lagi Spoke nya Untuk programnya Oke Jadi gitu Buat Anonymous Buat teman-teman juga Mungkin udah kejawab nih Pertanyaannya Program sama produk tuh Bedanya apa Oke Next Dari Anugrah Kak Sekarang perusahaan Perusahaan big tech company Masih liat dari Status universitas swasta Dan negeri gak sih kak Sometimes kan ada Dari swasta yang suka minder nih kak Wow ini Relatable banget Ini relatable sekali guys Buat teman-teman Dari guna Dharma Jadi gimana nih kak Kalau Kalau di Gojek sih Kita gak ngeliat Label University ya Balik lagi Walaupun kita punya Beberapa University partner Dan Aku nungguin nih Kapan guna Dharma Jadi university partner Ya Gojek nih Jadi Walaupun kita punya Beberapa university partner Tapi tetep Semua orang yang Mau apply Masuk ke Gojek Itu akan lewat Satu jalur yang sama Yang udah kita persiapin Dan satu jalur seleksi Yang sama Jadi not only Because you are coming From PTN Atau PTS Tapi juga Balik lagi skillset Apa yang kamu bisa tawarin Buat perusahaan tersebut Jadi Please banget teman-teman Jangan minder Karena minder itu Udah kayak Sebenarnya kita Kalah dari awal Kalah sebelum berperang Jadi jangan banget minder Karena setiap orang Pasti punya keunikannya Masing-masing Jadi kalaupun Misalnya teman-teman sekarang Walaupun Join di Walaupun masuk Di jurusan yang Teknikal Tapi ngerasa kayaknya Gue kurang deh Teknikalnya You can learn from me Gue gak terlalu kuat Teknikalnya Tapi Ya Pede aja dulu Cari hal lain Dari diri lo Yang Lo bisa Lo bisa kembangin Dan lo bisa Apa ya Dan lo bisa banggakan Untuk kontribut ke Perusahaan yang pengen lo Apply Jadi Jangan banget sih minder Kita gak pernah ngeliat Suasa atau neginya Gitu Jadi Ini jadi Apa ya Confidence Booster Jadi udah gak usah Udah gak usah Minder-minder lagi Bawa-bawa nama swasta Kayak yaudah Yang kalau kerja Sendiri mah sendiri aja Kayak gak usah Bawa-bawa Kuliah Jadi Pede aja sama diri sendiri Kalau kalian yakin Sama itu Yaudah Itu aja Mantranya adalah Semua universitas itu Sama teman-teman Iya Semua universitas itu sama Yang bedain adalah Dari teman-teman masing-masing Dimana teman-teman belajar Disana Karena Beneran Learning resource itu kan Kalau aku nge-treatmentnya Universitas itu Sebagai tempat aku Buat Nambah koneksi Tempat aku Buat belajar Untuk Interaksi dengan orang Tempat aku untuk Explore-explore hal Seperti itu Bukan tempat aku Untuk cari Sumber belajar Sebenarnya Karena sumber belajar Di luar universitas itu Banyak banget Dan itu tuh Terbuka Bebas Dan banyak banget Yang gratis Bisa diakses Mana-mana gitu Jadi Jangan minder Gara-gara teman-teman Cuma datang dari Universitas swasta Apalagi guna darma Universitas itu bagus Bisa dibilang Aku ketemu Aku justru pernah ketemu Sama anak yang Dia cuma lulusan SMK Lulusan SMK Dan Gak keterima Masuk KPM mana-mana Akhirnya dia gak lanjut kuliah Terus dia Apply waktu itu Kita open Untuk summer program juga Dia apply Tapi karena portfolio-nya bagus Dia GitHub-nya Rame Rame banyak ya Project-nya Terus juga pasti Interview anaknya bagus Passionate banget Sama apa yang Dia pengen lakuin Kita terima Dan kemarin Performance internship-nya bagus Akhirnya diangkat Jadi full-time Kemarin dia baru Lulus Kemarin kita ajak Ke bootcamp Bootcamp-nya waktu itu Di Bangalore Kita ajak bootcamp Di Bangalore Tiga bulan Lulus Sekarang jadi Product engineer Project Product engineer ter muda Malah Emang Ini tuh Jadi apa ya Kayak Yaudah Percuma juga gak sih Kak Kalau misalnya kampusnya bagus Tapi dari Klien yang gak mau belajar Ya gak bakal kemana-mana juga Ya itu tadi Balik lagi ke skill-nya masing-masing Bener Bener banget Jadi jangan minder-an ya teman-teman Jangan minder Jangan minder guys Oke next Bagaimana sebuah universitas Dapat menjadi learning Pernah share Gojek Apa saja Dikon-dikonnya Kak Nah ini nih Ya ini gundar Belum nih Kak Gimana nih Kak Gundar belum nih Kak Jadi Kalau misalkan Gudadarma pengen Jadar learning Patience-nya Gojek Bisa Nanti kirim aja Proposalnya Kayak Benernya dari Gudadarma Pengen Propos apa sih Di Gojek Pengen Misalkan Pengen minta Jadi bagian Talent Palplana Gojek Atau Misalkan Pengen minta Pengen minta Kayak training Dari Gojek Dari Goakademy Kirim aja emailnya Ke Aku taruh disini ya Di chat Akademy Itu dari Kapus itu dari Bidang kemahasiswaan Kak Apa dari Dari kita-kita nih Kayak Komunitas bisa ngajuin Nah Kalau saran aku Engage bidang kemahasiswaannya Juga Jadi nanti Kerjasamanya itu Bentuknya dengan Fakultas Dengan fakultas Tapi Student Clubnya Atau student Community-nya Yang bakal jadi Organisasi penggeraknya Pak Guntur Langsung Kak Oh ada Desen hari ini Ada Kak Bisa langsung email aja Kesana Kita lagi proses Beberapa universiti Juga nih Kayak ITS Sama UGM Buat jadi learning partner Siapa tau Gunadama bisa jadi learning partner Juga di batchnya sama Sama mereka Bener Kayak udah Kemarin juga sempat ngopro sih Kayak Iya ini kok Kok Gundar belum Gitu Padahal Kamuti Lulusan Gundar juga kan Tapi kenapa belum Gitu ya Jadi Terima kasih juga nih Buat Gojek Fun Boy Yang udah ranya Oke Next Habis kayaknya Oh masih Ini kayaknya jadi Pertanyaan terakhir aja ya Kayak Udah Jangan segini juga Oh iya gak berasa ya Iya gak berasa Emang gitu sih Kalau ngobrol mah Gak berasa Kak bisa jelasin Lebih dalam gak Kak Fundamental yang mana Yang bakal kepake Buat banget Buat solve-solve problem Di industri Fundamental mana Yang kepake buat Solve-solve problem Di industri Kalau kamu ngomong Soal problem Problem itu unik Problem apa yang pengen Kamu solve Satu Dan Dengan area apa Kamu pengen solve Dengan apa Dengan Terus apa Kamu pengen solve problem itu Kalau misalkan dengan Computer science Atau dengan programming Fundamental yang kamu Bisa dalemin Itu Tadi aku udah sebutin juga Beberapa kali Kayak data structure Terus learn OOP OOP Jangan cuman tau Sekedar OOP nya doang Tapi bener-bener tau Implementasinya tuh Kayak misalkan Inheritance tuh Gimana sih Implementasinya tuh Kayak misalkan Bener-bener dalam Inheritance pun Kamu harus ngerti Kalau misalkan ini Ditwik-twik sedikit Ini nanti gimana Dan Caranya seperti apa Untuk implementasinya Itu harus bener-bener tau Dan dalem banget Ngertiannya Kalau bisa teman-teman Terus logiknya Teman-teman Logiknya itu Sesimpel Kalau misalkan Problem statement kamu Dirubah nih Bentuknya Mungkin nih Mungkin isinya sama nih Tapi dirubah doang Bentuknya Itu kan harus bermainin Di logik ya Gimana logik kamu Bisa adapt Sama problem yang baru Dan bisa adjust Gitu dengan Dengan Apa namanya Dengan Apa sih Ya dengan problem solvingnya itu Terus OP Data structure Belajar juga Tentang clean code Teman-teman penting Itu sih Gojek Itu penting Clean code penting banget Sama Atau lagi PDD Testing Testing juga penting banget Nah empat itu aja sih Kalau kalian punya Dan kalian ngerti banget Itu Aku yakin kalian bisa Survive sih Mau apapun teknologi yang dipakai Karena Ibarat kata Kan teknologi Ganti-ganti terus ya Tapi walaupun mereka ganti-ganti terus Fundamentalnya gak akan ganti Tetap itu-itu aja Benar Itu kalau kalian pengen belajarnya OP Tapi kalau kalian pengen Spesifik Misalkan ke functional programming Ya pelajarin Fundamentalnya functional programming Itu kayak gimana Tender dan pelajarin Pelajarin teknologinya Gitu Nah Jadi udah Nggak berasa banget Udah jam segini Semoga diskusi tadi tuh Bisa Ngebuka Insight teman-teman Bisa nambah wawasan juga Makasih juga Buat Kak Muti Yang udah sharing Sama kita semua Sama-sama Mungkin foto bareng dulu kali ya Kak Buat Sama teman-teman nih Boleh Boleh Yuk teman-teman Boleh on cam dulu sebentar Kita bakal ada sesi foto Bareng Ben nanti nih Kali aja gitu kan Ketemu sama Kak Muti Kak Aku dulu pernah ikut sharing sama Kak Ini nih nih Aku tuh inget loh Sama semua student yang aku pernah temuin Sama Heikal aja aku inget Kita pernah ketemu student sama Oh iya Kak Betul Kak Sama Jimi juga Kak Ini ada baju Jadi ketemu Kamu tuh guys Ayo Sama Mikri juga Ayo 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 Teman-teman Kita on cam sebentar Ini rata-rata pada saya serba Aku 6 Oke Aku 6 6 juga Heikal ya Wah udah pada special semester akhir ya Semangat teman-teman Scripsi bentar lagi Apa kompre nih Sekarang lagi PI Lagi pada reason PI Com special semester 6 Oh lagi PI Nice Iya Cukup Cukup Wow Oke Ayo gimana guys On cam yuk Oke Langsung aja ya Kita foto bareng Jangan lupa dong gayanya Oh iya gayanya Gimana tuh gayanya Oh gini Oke Ini yang Ini yang Estes siapa Lu is Iya kayaknya udah Oke teman-teman ya Siap-siap ya Oke Gayanya ya Tiga Dua Satu Oke Terima kasih Oke Terima kasih Senang banget Hari ini aku bisa ngobrol sama Teman-teman Apalagi teman-teman dari Gunadharma Karena Kadang suka sedih Kayak aku sering sharing sama teman-teman dari universitas lain Tapi universitasku gak pernah gitu Untung ketemu sama Kak Muti Oh iya nih mungkin bisa Nyampein ini kak Tips dan apa Tips and tricks gitu Buat teman-teman Yang mau Yang lagi pedaguliah Yang mau Apply mungkin ke Gojek Buat Tipsnya teman-teman Cari cara belajar Yang paling tepat Buat teman-teman Terus Open-minded Kalian mungkin untuk teman-teman Kayak Haikal Udah ngerti ya Growth mindset itu seperti apa Belajarin banget itu Growth mindset Terus juga Critical thinking Penting Jadi setiap kali teman-teman Dihadapkan sama satu task Atau satu problem Jangan lupa lima why-nya Itu Itu penting banget juga Critical thinking Karena nanti itu yang bakal Membawa teman-teman bisa Going further Dari Dari Posisi teman-teman sekarang Gitu Jadi not necessarily about The technical skills Technical skills itu needed Tapi yang bisa bikin teman-teman berkembang Terus justru ke soft skillsnya Itu yang penting banget Dan sekarang kita rasa lacking banget sebenarnya Di semua student ya bisa dibilang Karena tadi aku bilang agak lumayan unik Landscape education di Indonesia Itu sih paling tipsnya Kedalam soft skills Oke Makasih sekali lagi Kak yang udah Diskusi sama kita Semoga Bisa Sharing-sharing lagi Nanti Buat ke depannya Boleh kan ya Kak Kalau kita Nukle lagi Boleh 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 Terus Jangan lupa teman-teman Buat Di follow IGDSC At DSC.UG Kalian Kita bakal ngadain Ngabutok lagi Minggu depan Terus Kalian bakal lihat Siapa nih Pembicara kita Buat minggu depan Oke Sekian dari aku Makasih semuanya Yang udah join Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Thank you Pesan